dan kembali kita lihat pertandingan dilanjutkan sayang sekali lagi-lagi sepertinya frustasi Intan 16-15 poin sementara bagi kedua pemain Osge Bayrak dan juga Intan kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana positioning yang dilakukan oleh Osge lebih solid lebih terukur dan mempunyai perhitungan yang lebih baik karena sudah paham dengan karakter dari Intan sejauh ini ya betul sekali bung dalam beberapa match tadi memang banyak belajar bagaimana dia harus meredam Intan dan ketilat bagaimana mereka juga saling saling bekejar bung ya oh sayang sekali kita lihat dua kali nih bunga di pojok yang sama Intan mencoba untuk memberikan bola-bola jauh tapi sayang sekali perhitungannya memang masih sangat kurang ya bung Ridwan ya akurasi pukulan juga sangat diperlukan untuk para pemain muda seperti ini bu sangat keras kita lihat smash yang dilakukan oleh Bayrak sulit untuk dikembalikan oleh Intan kita lihat dengan tubuh yang begitu tinggi tentunya bisa menjangkau bola-bola yang sangat tinggi dan akhirnya juga bisa melakukan smash begitu cepat dan menyulitkan Intan lagi-lagi defense bagaimana defense atau pengembalian yang diberikan oleh para pemain kita itu relatif memberikan bola tanggung ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pemain lawan oh kita lihat luwes sekali pergerakan dari mungkin Bayrak ini 19-15 kita lihat bagaimana luwesnya seorang Bayrak memiliki footwork yang sangat baik bermain di depan net dan juga memberikan tipuan kepada Intan yang putih net kali ini dan kita lihat bagaimana upaya Intan sebetulnya untuk memberikan bola-bola dekat net tapi sayang sekali memang seorang Osgo Bayrak tidak terpancing dan hal tersebut iya betul sekali dan memang penekanan-penekanan yang kuat oleh Bayrak itu sangat luar biasa kalau saya lihat beberapa kali smash kemudian juga berubah strategi untuk melakukan bola-bola penek itu serikali menyelidikan Intan yang luar biasa yang terlihat hai dengan